Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter, kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bahwa, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Nah, jadi di sini memang betul ya, yaitu Presiden Joko Widodo itu menurut saya tidak netral. Apalagi pada waktu debat Capres yang ketiga yang diadakan oleh KPU di situ terlihatlah, terutama Pak Prabowo Subianto. Ya, karena apa? Temanya memang pertahanan. Yaitu ya, Pak Prabowo lah yang di situ yang sangat berperan penting. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu tahu seharusnya malah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Capres-Capres lainnya yang sangat berbobot. Jadi di sini, menurut saya, peran Pak Prabowo lah yang menjadi Menteri Pertahanan. Seharusnya malah yang sangat tahu tentang kondisi pertahanan di Indonesia. Bukan malah sebaliknya. Di sini bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya oleh Anies Baswedan dan bahkan juga Ganjar Pranowo. Dan bahkan juga Ganjar Pranowo pada waktu lalu juga by data. Yaitu bahkan menunjukkan data untuk Pak Prabowo supaya membantah data dari dirinya. Karena ketika ada bantahan dari Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo akan merasa senang. Tetapi juga tidak ada respon yang berarti oleh Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan juga akan dijelaskan, tetapi bukan di acara debat di situ. Bahkan juga Ganjar Pranowo, kalau tidak siap debat ya, tidak usah debat. Nah, menikapi hal tersebut. Tiba-tiba di sini Presiden Jokowi dodoh dari berita kumparan di sini. Jokowi minta format debat dievaluasi. Tak apa serang kebijakan, bukan personal. Ya, kalau saya juga ingat pada waktu lalu, pada Pilpres 2014 misalnya. Di situ bahkan juga pertanyaan dari Presiden Jokowi dodoh. Di situ juga mempertanyakan soal kepemilikan lahan. Yaitu Pak Prabowo Subianto di Kalimantan dan juga Aceh. Menurut saya hampir sama yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menyinggung tanah yang ada di Kalimantan, Pak Prabowo Subianto. Bukan hanya itu saja. Presiden Jokowi dodoh bahkan di sini. Presiden Jokowi dodoh tidak mempunyai potongan otoriter, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Di situ, menurut saya apa? Ya, jelas menyerang personal dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya di sini tidak menyerang seperti itu. Kode etik yang dilakukan oleh MK menurut saya hal yang wajar sekali di sini. Apalagi kejadiannya juga tahun 2023. Yaitu MK sudah melanggar kode etik berat karena meloloskan gugatan usia minimum Capres dan Cawapres. Yang ditanyakan oleh Anies Baswedan. Menurut saya juga sangat fine-fine saja di situ. Tapi ketika Presiden Jokowi dodoh pada waktu lalu sesi debat Capres dan Cawapres bahkan juga menyebut hal demikian. Menurut saya di sinilah yang tidak etis sama sekali yaitu menyerang personal. Seperti ini video dari Presiden Jokowi dodoh. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoritas. Kami tidak punya rekan jejak melanggar hak. Kami tidak punya rekan jejak melakukan kekerasan. Nah bahkan di sini juga yaitu bahkan Presiden Jokowi dodoh menyinggung soal kepemilikan lahan Pak Prabowo Subianto di Kalimantan dan juga di Aceh. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bahwa, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Saya tahu. Nah di sini kan rekam jejaknya. Jadi sama-sama lah menurut saya. Tetapi kenapa pertanyaannya yang pada waktu lalu Gibran di situ bahkan ya setidaknya menirukan dari debat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dodoh pada waktu lalu berhadapan dengan Pianto. Ya seperti contoh singkatan. Di situ bahkan Gibran pada waktu lalu mempertanyakan SGIE. Tetapi kenapa tidak dikritik? Ya karena memang posisi Gibran pada waktu lalu ya menguasai panggung. Jadi tidak dikritik. Di sini ketika yang menguasai panggung Ganjar Pranowo tiba-tiba eh ada berita yang menurut Presiden Jokowi dodoh harus dievaluasi. Yaitu debat capres kedepannya. Di sini kan sangat lucu sekali. Nah di sini saya penasaran kira-kira seperti apa sih beritanya di sini. Di sini Presiden Jokowi juga mengikuti jalannya debat capres kedua yang berlangsung pada 7 Januari malam. Temanya keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri hingga geopolitik. Jokowi menyoroti jalannya debat yang malah menyerang personal dibandingkan adu gagasan visi dan program. Ia pun berpendapat agar format debat dievaluasi. Debatnya memang perlu diformat lagi, lebih baik. Ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang gak apa-apa tapi kebijakan. Polisi, visinya yang diserang. Kata Jokowi, diselah kunjungan kerja di Banten pada 8 Januari. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira gak baik dan gak mengedukasi bungkasnya. Menurutnya, pembahasan dari tema debat semalam tidak terlihat. Sebab para capres saling serang menyerang personal. Memang, saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang. Yang sebetulnya gak apa-apa asal kebijakan, asal polisi, asal visi, gak apa-apa ungkapnya. Nah, dari sini, kira-kira Anda setuju gak? Yaitu, debat disini, devaluasi. Menurut saya sih, tidak perlu. Kemarin, menurut saya juga sudah bagus sekali ya. Bagus sekali, menurut saya. Visi-misinya juga sangat jelas pada waktu lalu. Ya, kalau serang menyerang personal, disitu memang Pak Prabowo lah disitu. Memang tema dari Kementerian Pertahanan. Memang temanya demikian. Jadi, ya memang seperti itulah. Nah, dari sini saya penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Kan Bapak dulu juga nyerang personal. Dalam debat Bill Press, Pak Jokowi pernah menyebutkan ratusan ribu hektare tanah Prabowo di Kalimantan dan Aceh. Monggo didengar lagi. Kalau lupa, pertanyaan sulit ya, Gus. Dilontarkan oleh jawapres kepada jawapres lain. Itu kira-kira nyerang personal apa kebijakan? Ya, kalau kita ingat pada waktu lalu, malah Gibran menurut saya malah terkesan menyerang dari jawapres lainnya. Maaf ya, pertanyaan terlalu sulit dan lain sebagainya. Disitu malah menjatuhkan lawan-lawan debatnya. Menurut saya. Tapi disitu juga tidak dikritik kan? Tidak. Jenengan dulu juga gitu, Pak. Disini debat tadi malam tidak ada personal assault. Semua substansi. Tapi karena yang merasa diserang, mungkin kurang memahami substansi. Jadi ya, ah sudah lah. Yang nyerang personal siapa, Pak? Masa? Menanyakan penguasaan lahan Pak Prabowo yang Bapak sendiri tahu persis luasnya? Disebut nyerang personal? Ya, seperti itu. Jadi sangat lucu sekali disini. Lama-kelamaan gak usah ngomong aja sekalian. Disini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Disini. Yaitu komentar dari Habib Slowwagi Mandib 212. Sampian yang kasih contoh loh, Pak. Yang lain meneruskan saja. Disini dari Inneserator. Pak D adalah contoh yang baik untuk generasi Capres selanjutnya. Disini sambil menyertakan sebuah artikel berita dari Detik News. Jokowi jual serangan penguasaan lahan. Prabowo beli. Semua diurusin ya. Panik dan kalut si Pak Lurah. Kalau si Omonomon dan Samsu tak menang. Pemimpin kalau udah bersilat lidah, udah susah untuk dipercayainya. Ya, seperti itu. Disini dari Narkosun coba kita lihat komentar-komentarnya disini. Disini dari Cak Mus. Maaf di Narkosun, itu dulu saya kan lawan debat Pak Prabowo. Sekarang saya kan sudah sohiban sama Pak Prabowo. Jadi ya jangan serang personal lagi. Itu bisa merugikan kepentingan anak saya, Gifret. Mungkin itu jawaban yang cocok dan bijaksana. Ya, sangat pasok akal sekali disini. Apapun yang dilakukan buat nyenengin anak. Gak bolehlah. Dulu kan lawan, sekarang kawan. Kubu 02 dilawan, mereka memang jagonya melintir. Sekarang kan Jokowi ketua dari ketua tim SES. Tim pemenangan, tim kampanye Pak Selon 02. Ya, pasti ngebelain. Rasa jauh-jauh lor. Disini bahkan juga ada berita. Yaitu Jokowi sebut debat ketiga Pilpres tak edukatif saling serang personal. Disini bahkan pada waktu lalu juga. Timnas Amin anggap Gibran tiru strategi Jokowi tentang pemakaian singkatan. Ya, pada waktu lalu juga ketika ada pertanyaan dari Gibran. Yaitu dari SGIE. Tentang SGIE disitu bahkan juga membuat muhaimin gelagapan. Tetapi disini ketika para capres disini yaitu memberikan pertanyaan kepada Pak Prabu Subianto. Dan bahkan dijawab dengan ngopi. Yaitu akan dijelaskan dengan ngopi-ngopi disitu. Menurut saya juga membuat Pak Prabu gelagapan. Dan disini malah Presiden Jokowi Dodo yaitu meminta format debat dievaluasi. Kan disini sangat lucu sekali ya. Menurut saya terlalu kentara banget. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang. Semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Presiden Jokowi Dodo juga mengikuti jalannya debat capres kedua. Yang berlangsung pada Minggu 7 Januari malam. Temanya adalah keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri hingga geopolitik. Jokowi juga menyoroti jalannya debat yang malah menyerang personal. Dibandingkan adu gagasan, visi dan juga program. Ia pun berpendapat agar format debat dievaluasi. Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang gak apa-apa. Tapi kebijakan, polisi, misinya yang diserang. Kata Jokowi diselah kunjungan kerja di Banten pada Senin 8 Januari yang lalu. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira gak baik dan gak mengedukasi pungkasnya. Menurutnya, pembahasan dari tema debat semalam tidak terlihat. Sebab, para capres malah saling serang personal. Memang, saya melihat substansi dari visi-misi malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya gak apa-apa asal kebijakan, asal polisi, asal visi gak apa-apa. Ungkap Presiden Jokowi Dodo. Masyarakat menurutnya kurang teredukasi. Visi-misi dan program paslon terkait pertahanan, keamanan, hingga geopolitik. Para paslon tak terlihat. Tapi, kalau sudah menyerang personal pribadi, yang tidak ada hubungan dengan konteks debat, tadi malah mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Jelasnya, saya kira akan banyak yang kecewa, pungkas Presiden Jokowi Dodo. Bahkan, Presiden Jokowi Dodo menganggap debat ketiga PIO Pres di 2024 tidak edukatif, karena banyak serangan yang bersifat personal. Menurut Sang Presiden, serang-menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan, atau visi, dan bukan personal. Saling menyerang, enggak apa-apa, tapi kebijakan. Pelsi, visi-misi yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan. Jokowi menganggap masyarakat pasti kecewa, dengan debat ketiga yang digelar KPU pada minggu malam kemarin, tanggal 7 Januari 2023. KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas. Saya kira, akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu sehingga hidup bujarnya. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar debat ketiga, Pilpres 2024 pada malam hari tadi, minggu 7 Januari. Debat dihelat di Estora Senayan, Jakarta. Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Tiap capres diberi waktu untuk memaparkan visi dan misi masing-masing di awal debat. Setelah itu, dilanjutkan pertanyaan dari panelis yang dibacakan moderator dulu, lalu segmen tanya-jawab antar capres. Debat dibandu dua moderator yang merupakan jurnalis MNC Group, yakni Anissa Dasuki dan Aryo Ardi. MNC Group dan Garuda TV dipilih menjadi stasiun televisi yang menyiarkan. Dalam debat ketiga, Prabowo Subianto terlibat beradu argumen dengan Anis Baswedan. Beberapa kali, mereka berdebat sengit hingga Ganjar Pranowo merasa menjadi orang yang mendinginkan suasana debat pada waktu lalu. Bahkan calon webkil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, atau Caimin sempat menjawab tidak tahu ketika mendapat pertanyaan jawab pres nomor urut dua, Gibran Raka Bumi Raka, soal State of the Global Islamic Economy Report. Gibran pun akhirnya menjelaskan yang dimaksud SGE, yakni mengenai ekonomi syariah maupun keuangan syariah. Jubir Timnas Amin, Angga Putra, Ferdian menilai pola pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran Raka Bumi Raka dengan menggunakan istilah singkatan atau istilah asing yang menyerupai sang ayah presiden Joko Widodo. Saya jawab sedikit. Di antara teman-teman disini yang tahu SGE dan Carbon Capture atau Storate, itu pasti langsung pada googling dan itu artinya strategi yang dipakai Pak Jokowi TPID, Tim Pengendailan Infrasi Daerah, kata Angga, di Markas Pemenangan Amin pada Jumat 22 Desember 2023. Angga menjelaskan, proses debat bukan seperti cerdas cermat. Dia menilai seharusnya Gibran menyampaikan lebih dulu penjabaran dari singkatan yang dimaksud. Yang jadi masalah itu, kita kan gak lagi cerdas cermat ya, yang ditinjau pola pikirnya sehingga kalau mengeluarkan singkatan-singkatan, baiknya dijelaskan juga singkatan itu seperti apa jelas Angga. Jadi, karenakan orang seperti ini, kalau tidak, di pendidikan pasti tidak tahu singkatan PBDB, tapi kan harus dijelasin dulu PBDB penerimaan siswa baru tambahnya. Angga menekankan, cara Gibran bertanya menggunakan singkatan yang cenderung membuat lawan debatnya bingung, memiliki kesamaan dengan Jokowi saat debat Capres tahun 2014, namun dia menganggap cara Cak Imin yang kembali menanyakan guna perjelas pertanyaan Gibran sudah benar. Itulah strategi-strategi yang digunakan Pak Jokowi dulu yang dipakai Mas Gibran. Alhamdulillah, Cak Imin tadi caranya bagus, langsung ditanya balik apa itu arti SGIE, pungkasnya. Terima kasih.